Intro Cara menghapus halaman atau page dari facebook Silahkan para pemirsa menuju akun facebook masing-masing Kemudian kita klik logo page atau halaman di pojok kanan atas Setelah itu silahkan scroll down ke bawah Dan kita klik pengaturan dan privasi Selanjutnya silahkan klik pengaturan Kemudian silahkan klik pengaturan halaman Kemudian kita scroll ke bawah Pada informasi halaman facebook silahkan klik akses dan kontrol Intro Pada menu penonaktifan dan penghapusan, silahkan kita klik pada tanda panah yang ada. Jadi peramu-peramu kita dapat menonaktifkan sementara ataupun secara permanen halaman atau page Facebook kita. Nah disini ada dua pilihan apakah akan menonaktifkan halaman sementara atau menghapus halaman secara permanen. Untuk menghapus halaman secara permanen silahkan klik menu hapus halaman dan kemudian kita klik lanjut. Di sini kita akan diminta untuk mengisi alasan-alasan kenapa halaman atau page Facebook kita akan dihapus. Namun kita dapat tidak mengisinya dan langsung klik saja lanjut. Terima kasih. Nah disini para pemirsa dapat menyimpan terlebih dahulu data-data yang ada baik informasi arsip foto, dokumen dan lain sebagainya yang ada di Facebook sebelum kita melakukan penghapusan. Jadi bisa mengunduh informasi, kemudian mentransfer info dan lain sebagainya. Silahkan masukkan sendi Facebook para pemirsa sekalian. Kemudian klik lanjut. Kemudian klik lanjut. Dan klik hapus halaman. Proses hapus halaman atau page Facebook telah selesai. Kita dapat kembali pada halaman sebelumnya. Saya kira demikian informasi yang dapat kami sampaikan para pemirsa. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan share kemudian like video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.